Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Belbis Ketemu lagi kita di program Tanya-jawab Belbis Yang saya coba Jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan Sahabat-sahabat pada waktu Belbis edisi Jumat 3 Januari 2020 Kita membahas tentang Good to great Karena ada perubahan konsep Belbis edisi ini kita fokus How to make decision To make your company Become good to great Pertanyaan ini berasal dari Kang Hamdani Di Lewigajah Beliau menanyakan Malam ke light Mau bertanya ke Pak Mer Bagaimana cara membuat sebuah keputusan Yang tepat Dalam menentukan pilihan Tentang bisnis kita Karena seringkali kita terjebak Pada sisi emosi Terima kasih dan Happy New Year 2020 Terima kasih Kang Hamdani Bicara tentang Pilihan bisnis Tentu ini menjadi Sebuah fondasi Sebenarnya Apalagi buat Sahabat-sahabat Yang belum pernah berbisnis Ketika gagal Ini fatal Saya berani Ngomong kayak gitu Karena akan menentukan Kedepan bisnis itu lanjut Atau tidak Nah Coba kita lihat disini Keputusan Keputusan Adalah penting Buat kita sadari bahwa Sekali lagi saya bilang Tugas utama kita dalam hidupnya Membuat sebuah keputusan Keputusan yang kita bikin adalah Keputusan yang harus disifat logis Kenapa? Berdasarkan thinking Nah Ini materi yang akan selalu kita bahas Di Belvis ini Bagaimana Mendorong Mengarahkan kita Membuat sebuah keputusan Berdasarkan pemikiran Tidak lagi bicara emosi Nah Bicara disini Keputusan yang logis itu Kita harus mempertimbangkan Kalau bagi saya ada dua Keputusan yang mempertimbangkan Potensi diri Dan Pasar Dua ini yang harus kita Pahami dengan baik Nah Ketika Keputusan logis itu Ada beberapa tahap Pertama adalah Identifikasi masalah Oh jelas Kita ingin Belum menemui Seharusnya kita tahu Bisnis yang kita jalankan Faktanya kita belum menemukan Bisnis apa yang cocok buat kita Yang kedua Mencari alternatif solusi Oh bisnis itu banyak Jadi bukan hanya Kedasang kesukaan saja Ada kulineri Kalau berdasarkan potensi diri kita Ada Fashion Kalau berdasarkan potensi diri kita Bikin craft Kalau berdasarkan potensi diri kita Atau jasa sekalipun Kemarin Saya menulis tentang Namanya barbershop Kalau itu potensi kita Kenapa tidak Kemarin ada Bisnis rumah makan Kenapa tidak Turun and travel Kenapa tidak Nah ini menjadi Dasar alternatif Alternatif apa yang ada Sama kita Kemudian kita evaluasi Dan kita evaluasi alternatif tersebut Nah disinilah poinnya Bagaimana kita menentukan Apakah cocok tidak Dengan potensi dasar kita Dan ada pasarnya Harus ada fit disini Ada kesesuaian disini Bahwa antara potensi diri Dengan pasar yang ada Nah kemudian kita decide Kita putuskan Bisnis apa yang sesuai Sama kita Hanya satu Tidak boleh Lebih dari satu Lalu kita implementasikan Ingat Konsep bisnis yang kita implementasikan Itu akan bagian Daripada evaluasi Bisnis yang sudah ada Bahwa ini cocok apa tidak Terakhir barulah kita evaluasi Dalam waktu 6 bulan 1 tahun Bagaimana kinerja Nah Bagi saya Kalahkan Dhani Kembali ke pertanyaan Bapak Bagaimana membuat sebuah kutusasi Keputusan itu harus Logis Berdasarkan Seperti Ada tahap-tahapannya Usahakan bisnis itu Sesuai dengan potensi diri Dan juga ada pasar Bukan berdasarkan Kena kesukaan Bukan kena hobi Itu saja Yang bisa saya berikan Jawaban kepada pertanyaan Kang Hamdani Terima kasih Kalau ada pertanyaan Kurang jelas Silahkan hubungi kami Di 0811 225 2355 Sekali lagi 0811 225 2355 Semoga bisa memberikan Menfaat Buat sahabat-sahabat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Tala wabarakat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax